Jadi kita optimis, kita mengapresiasi yang memberikan masukan kepada Pak Presiden bahwa ternyata terpilih orang-orang yang dalam hal rekam jejaknya itu sangat bagus gitu. Yang menjadi hal yang penting itu adalah pimpinan dan Dewan Pengawas itu punya tujuan yang sama. Ini adalah jawaban yang pasti dari seorang Presiden atas keraguan publik dengan Dewan Pengawas ini. Kelima orang beliau-beliau ini adalah manusia-manusia yang sudah selesai dengan urusan dirinya. Sudah selesai dengan urusan dunianya. Karena itulah patut kita sebut bahwa lima orang ini dalam anggota Dewan Pengawas ini adalah manusia setengah dewa. Ini kita berharap bahwa independensi dari Dewan Pengawas itu tetap ada. Jangan sampai produk kelima ini diwarnai oleh intervensi-intervensi sehingga tidak lagi bisa menangkap para pejabat tinggi walaupun itu inner cycle juga harus dilakukan proses hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.